Babat menikos tunggalin hasanah utawi perbendaharaan yang menuliskan untuk kita berbagai macam cerita jadi kita belum bisa menyebutnya sebagai sebuah fakta sejarah tetapi cerita sejarah yang kemudian ada di dalam perjalanan bangsa kita khususnya di Jawa maka disebut sebagai babat tanah jawi salah satu naskah yang paling utuh tentang babat tanah jawi karena babat tanah jawi ini ada banyak sekali kitab ditulis di berbagai zaman nah salah satu yang paling utuh adalah yang dikumpulkan oleh seorang ahli sejarah Belanda namanya Mensma naskahnya dinyatakan ditulis oleh Lurah Carek Kertoboso Lurah Carek Kertoboso ini adalah sekretaris negara pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Paku Buwono III di Surakarta jadi yang ditulis oleh Kertoboso ini merangkum perjalanan apa yang terjadi di Tanah Jawa menurut cerita-cerita yang diakini dari sejak Nabi Adam sampai yang naskah asli bedahnya Mataram pada tahun 1677 ketika Pangeran Trunojo dari Madura itu menghancurkan keraton pleret yang ada di sebelah tenggara kota Yogyakarta sekarang kemudian ada naskah tambahan yang menceritakan peristiwa-peristiwa sampai masa pemerintahan Paku Buwono III di Surakarta yang konon ditulis oleh penerusnya bukan Cari Kertoboso sendiri dan nanti akan dilengkapi babat tanah jawi ini dengan naskah babat-babat yang lain yang sangat banyak jadi di Jawa ini ada tradisi menulis babat salah satu babat yang terkenal dan sudah diakui sebagai Memoirs of the World oleh UNESCO menikah justru adalah babat Diponegoro kalau babat Diponegoro ada versi babat Diponegoro Manado yang ditulis sendiri oleh Pangeran Diponegoro selama masa pembuangan beliau di Manado tahun 1831 sampai 1833 ditulis selama dua tahun tebalnya 1200 halaman semuanya dalam bentuk tembang mocopatan dan ditulis dalam aksara pegon Arab jadi wacane jawi tapi tulisannya pun Arab menikah menunjukkan para ulama dahulu orang-orang yang kaum santri sadar agama menikah ngagemi pun huruf Arab maka penjaringan kalau tindak Malaysia ada tulisan tulisan di berbagai kantor instansi pemerintah maupun swasta sampai tanda-tanda nama jalan menikah selain tulisan latin wanten tulisannya pun Arab menikah penjaringan mundut preksa datang orang Malaysia ini namanya tulisan apa? apa jawabnya orang Malaysia? tulisan jawi tulisan jawi jadi sebenarnya yang disebut sebagai tulisan jawi ini kok huruf pipon? Arab jadi ini babat tanah jawi yang kemudian ada babat tiponegoro nah babat tiponegoro ini juga versinya ada yang lain-lain karena yang menulis tentang kepahlawan pangeran tiponegoro selain beliau sendiri dalam bentuk otobiografi jadi ada babat kedung kebo menceritakan perang tiponegoro tapi yang menulis ini ini adalah seorang bupati dari daerah yang namanya kedung kebo sekarang namanya Purworejo ini namanya daerah kedung kebo dulunya nah bupatinya ini dulu berperang di pihak Belanda jadi dia bupatinya Surakarta di Purworejo kemudian dia berperang di pihak Belanda tetapi meskipun menjadi lawannya diponegoro kekagumannya kepada kanjeng pangeran tiponegoro itu sangat luar biasa dia tuliskan dalam bentuk babat jadi ini musuh tapi muji-muji musuhnya dan itu luar biasa sama dengan nanti babat tiponegoro versi keraton Surakarta yang diperintahkan oleh engkangsiun paku bono 6 untuk menulisnya juga nanti ada babat tiponegoro suryong alam ada babat tiponegoro paku alaman ada babat tiponegoro versi pangeran abdul majid alias pangeran tiponegoro Anom putra beliau yang dibuang ke Sumeneb kemudian dipindahkan ke Ambon dan wafat di Ambon ini adalah versi-versi tadi jadi ada banyak versi nanti pangeran juga bisa meriksa ini luar biasanya orang Jawa pada saat itu karena nulis babat ini engkangsiun paku bono 3 itu raja keraton Surakarta paman beliau pangeran mangkubumi itu adalah raja pertama kesultanan Yogyakarta sejarahnya kenapa Yogyakarta berpisah dari keraton Mataram di Surakarta kan nanti kita singgung mudah-mudahan itu kan panjang tapi intinya kanjeng pangeran mangkubumi ini memberontak melawan Belanda yang sudah mengkooptasi atau sudah menguasai secara de facto kerajaan Mataram yang saat itu dipimpin oleh ayah anda pakubono 3 yang bernama engkangsiun pakubono 2 dan ini adalah kakaknya pangeran mangkubumi raja Yogyakarta jadi Surakarta Yogyakarta itu kakak adik nah itu ketika kemudian nanti ada babat mangkubumi versi keraton Surakarta yang ditulis oleh Raden Ngabeyi Yosodipura 1 kakek buyut dari Raden Ngabeyi Ronggo Warsito itu tulisannya jadi babat mangkubumi versi keraton surakarta itu ini padahal musuh ya ini muji-muji habis-habisan pangeran mangkubumi disebut sebagai satrio mataram sejati jadi ternyata betapapun kita ini merasa terjajah pada saat lemah sekalipun maka siapapun yang berusaha berjuang melawan itu akan mendapat pujian dan hidup di hati umat hidup di hati masyarakat nah babat yang versi mensma yang ditulis oleh Cari Kertoboso ini menceritakan sejak awal bagaimana kejadiannya Tanah Jawa nah yang kejadian Tanah Jawa ini masih ada unsur mitologisnya jadi bagaimana dulu Tanah Jawa ini gonjang ganjing kemudian diambilkan puncak Mahameru dari India untuk menstabilkan maka kemudian puncak itu ditaruh disana gitu ya di Semeru Semeru yang kita sebut sekarang nah pucoknya Semeru ini ternyata ketika kemudian diletakkan puncaknya itu Pulau Jawanya ini agak jomplang bagian barat lebih tinggi daripada yang bagian timur maka ujungnya Semeru dipapras diletakkan di tengah itulah yang disebut sebagai Merabi ini lucu memang ya nah ini asal kejadiannya Pulau Jawa begitu nanti terus ada di dalam babat Tanah Jawa ini sorosilahnya orang Jawa yang luar biasanya orang Jawa ini lucu mensorosilahkan diri mereka jadi disebut di dalam awal babat Tanah Jawa ini dari mana asal orang Jawa gitu ya asal-usul orang Jawa itu Nabi Adam peputro Nabi Sis Nabi Sis peputro Syed Anwar Lan Syed Anwas Syed Anwas Nurunake Bongso Arab Syed Anwar Nurunake Bongso Jowo jadi menurut babat Tanah Jawi kita dan orang Arab itu kakak adik gitu kan ini nyaman saya Ustadz Abud Rahim jadi ada Syed Anwar dan Syed Anwas kalau kita kemudian merujuk ke eh kitab Taurat perjanjian lama itu ada Nos Putrasis itu adalah nenek moyang dari bangsa Arab maupun bangsa bangsa Ibrani bangsa Yahudi jadi ada Syed namanya Syed Anwar yang kemudian menurunkan bangsa Jawa bagaimana silsilahnya ini tambah lucu lagi Syed Anwar peputro Sang Hyang Tunggal Sang Hyang Tunggal peputro Sang Hyang Wenang Sang Hyang Wenang peputro telu siapa saja putranya Sang Hyang Wenang ini pertama namanya Esmoyo yang kedua namanya Antogo yang ketiga namanya Manek Moyo Esmoyo ini nanti akhirnya menjadi Semar Antogo ini jadi Togo Manek Moyo menjadi Batara Guru Batara Guru itu punya anak dewa-dewa India semuanya anaknya Batara Guru termasuk Siwa termasuk Siwa Siwa Batoro Siwa Batoro Wisnu Batoro Indro Batoro Bromo semua dewa-dewa Hindu India itu adalah anak Batara Guru melalui Batara Bromo kemudian diturunkanlah nama-nama yang ada dalam cerita Ramayana maupun Mahabharata terus ke bawah sampai Parikesit nah Parikesit nanti menurunkan raja-raja yang kemudian disebut sebagai raja-raja pertama di Jawa dan menurunkan kita semua nah di dalam babat Tanah Jawi ada yang lucu lagi yang saya perlu ceritakan sebagai pengantar yang lucu adalah ketika kejadian banjir Nabi Nuh alaihi salam maka orang Jawa itu didatangi oleh iblis namanya Ijajil jadi menurut babat ada iblis namanya Ijajil datang kepada orang Jawa mengabarkan akan terjadi banjir seluruh dunia kena binasa oleh banjir pada zaman Nabi Nuh kemudian Ijajil ini menawari orang Jawa pengen selamat tepora Nek pengen selamat gitu ya Nek pengen selamat maka kemudian dia menawarkan kowe nyembawaku nah ternyata pada saat itu demi keselamatan orang Jawa lalu mau oleh iblis Ijajil ini diracut dimasukkan ke dalam perutnya supaya selamat begitu banjir seluruh baru dikeluarkan lagi maka secara tidak langsung babat Tanah Jawi ini mengakui hendak menyampaikan kita ini keturunannya orang-orang musyrik Yusra Popo ini kan yang nulis ini ya ini kan yang nulis seorang muslim ya cari Kertoboza ini seorang muslim dan ini kemudian tidak menunjukkan gelombang-gelombang dakwah hidayah kemudian datang ke Nusantara sedikit demi sedikit untuk menghilangkan kemusyrikan itu menghilangkan penyembahan kepada iblis itu dengan datangnya cahaya datangnya Nur Allah SWT kemudian dijelaskan oleh beliau salah satu masa yang paling luar biasa dimana kemudian Tanah Jawa mendapatkan sinar hidayah adalah dengan kedatangan orang-orang yang disebut sebagai wali sana jadi kalau di dalam babat Tanah Jawi disebutnya bukan wali songo tapi wali sana nah sana ini apa bisa jadi sana artinya tempat sono itu kan tempat kalau wali sana berarti penguasa tempat-tempat dalam bahasa Arab cocok karena wali itu memang yang menguasai wilayah wali itu punya wilayah jadi wali sono tetapi kalau kita rujuk ke dalam serat wali sana yang ditulis di zaman Sultan Agung Hanyo Krokusumo itu ada tertembungan bahasa Arab as sana wali sana artinya orang-orang yang memiliki pujian orang-orang yang pinuji orang-orang yang mendapatkan kehormatan di tengah masyarakat nah apapun tetapi yang disebut wali sono oleh babat Tanah Jawi inilah yang dianggap sebagai sebelumnya tentu saja sudah ada muslimin tetapi mereka lah yang dianggap melakukan dakwah secara masif dengan cara yang sangat luar biasa kepada penduduk Jawa dan kiprah mereka dicatat dalam babat Tanah Jawi nanti akan kita ceritakan karena ini baru mukut 5 yang jelas saya bersyukur hari ini matur dihadapan Bapak Ibu semua ini tempat gunung lawu ini bersejarah terima kasih